Virtual Directory Untuk contoh praktik kali ini, Anda akan membuat sebuah folder directory dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Klik kanan tombol start pada tas bar, kemudian pilih explore. Beralihlah ke bagian control panel, klik di sini, Anda dapat klik list di sini, kemudian pilih administrator's tool dengan pilihan classic view. Kemudian klik di sini, selanjutnya, klik internet information service manager. Klik di sini, kemudian pilih continue. Jendela IES Information Service Manager akan tampil. Pada panel bagian kiri, klik list footry atau nama komputer Anda di sini akan disesuaikan. Klik di sini, kemudian pilih klik kanan, klik list di sini, pilih website. Klik kanan di sini, pilih develop website, kemudian klik kanan, pilih add virtual directory. Klik di sini, klik di sini, kemudian pada kotak dialog yang tampil, buat nama directory. Contoh, Niki. Pada kotak input alias, di sini physical path, yaitu drive C. Pada kotak input drive C, kemudian jam 6. Dreamweaver, jam 6, klik OK. Dan klik tombol OK. Sebuah list baru akan tampil di dalam list default website, yaitu list dari Niki di sini. Kemudian klik kembali list dari footry atau nama komputer Anda di sini. Kemudian klik menu directory browsing. Yaitu klik di sini. Lihat panel bagian kiri, yaitu di sini. Pada group action, pilih enable. Directory browsing, klik di sini. Klik ganda. Kemudian pilih enable di sini. Setelah selesai, tutup jendela AS Manager. Untuk memastikan directory telah dibuat, buka jendela Internet Explorer. Kemudian ketik alamat localhost. Jam 6. Tekan Enter. Yaitu localhost.niki. Tampilannya akan seperti tampilan berikut. Sebuah folder virtual directory. Klik kanan pada tombol start Anda. Kemudian pilih explore. Beralihlah ke kontrol panel dari administrative tool. Kemudian klik ikon dari Internet Information Service. Sebuah tampilan jendela dari Internet Information Service akan muncul. Klik ikon pada jendela ini. Klik di sini. Pilih website. Kemudian pastikan Anda mengklik default website. Selanjutnya, membuat sebuah folder virtual. Dengan mengklik menu dari action. Kemudian pilih new. Dan pilih virtual directory. Klik next. Ketik nama dari folder judul yang akan Anda buat. Anda dapat mengetik nama Anda atau nama yang lainnya sebagai nama folder. Setelah selesai, klik next. Kemudian mencari atau menuju file directory yang akan Anda buat folder. Yaitu folder dari divc my website. Kemudian sebuah folder lagi. Dengan nama latihan jam ke enam. Dan klik OK. Klik next. Beri seluruh checklist pada checkbox yang ada. Dan klik next. Klik yes. Dan klik finish. Kembali ke bagian dari jendela Internet Information Service. Anda dapat melihat sebuah folder dengan nama nick yang telah Anda buat sebelumnya. Pembuatan folder virtual directory dinyatakan sebuah folder. Terima kasih. Terima kasih.